Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini aku mau berbagi resep olahan telur yang pasti dijamin enak banget Kali ini aku bikin telur kecap ala Pontianak Ini rasanya beneran enak banget Apalagi kalau saus kecapnya itu disiram ke atas telurnya kayak gini Ini menu simple, tapi yang aku jamin rasanya tuh enak banget Modalnya gak mahal, tapi rasanya enak Nah kalian wajib banget buat cobain resep satu ini Apalagi buat kalian yang belum pernah coba Yang penasaran bagaimana aku cara bikinnya dan juga apa aja sih bahan-bahannya Langsung aja yuk ikutin videonya sampai selesai Nah ini cara makannya kayak gini, dimakannya pakai nasi anget aja Terus sausnya ditaburin ke atas nasinya kayak gini Aduh ini enak banget teman-teman Kalau kalian mau pakai telur setengah matang, telur matang kayak aku juga bisa banget sama-sama enak Yuk langsung aja ke cara membuatnya Pertama-tama kita siapin bahan Dan disini aku ada telur, telur ayam sebanyak kurang lebih 1.4 kg Terus ada 12 siung bawang putih yang udah dicincang, 2 sendok makan ebi yang sudah dihaluskan Terus ada kurang lebih 5 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan kecap asin Terus pelengkapnya disini ada daun bawang dan juga ada cabai rawit kalau kalian suka pedas Untuk resep lengkap dan takarannya silahkan teman-teman cek di deskripsi aku ya Nah langkah pertama kita akan panasin minyak, aku pakai maiba infinity wok pan ya buat gorengnya Nah ini kita panasin minyak kemudian kita ceplokin telurnya satu per satu Untuk banyaknya telurnya ini aku pakai kurang lebih 6 butir ya teman-teman atau 1.4 kg Oke teman-teman ini telurnya kita ceplokin dulu, gak perlu pakai bumbu karena nanti disiram pakai bumbu Nah kalau kalian mau yang lebih gurih telurnya boleh dikasih garam aja ya Gak masalah sesuaikan aja dengan selera Ini kita goreng telurnya tuh gak perlu sampai terlalu kering banget ya Cukup setengah kering aja biar masih bagus gitu teksturnya dan enak nanti pas dimakan pakai sausnya Jangan lupa dibolak-balik ya supaya matangnya itu lebih merata Nah ini aku mau bolak-balik dulu, lakukan semuanya hingga selesai Oke ini kata bolak-balik, kalau sudah matang telurnya bisa kita angkat dan kita tiriskan Nah seperti yang aku bilang tadi telurnya tuh gak boleh digoreng terlalu kering banget ya Cukup seperti ini aja, kalau sekiranya udah matang bisa diangkat dan disisihkan dulu Nah ini langsung aja mau aku angkat dan tiriskan juga Oke selanjutnya kita akan ke step berikutnya, kita akan mulai bikin bumbu kecap ala Pontianaknya Resepnya ini sebenarnya udah pernah aku share tapi ini aku bikin versi banyak ya teman-teman Jadi kita masukin kurang lebih 3 sendok makan bawang putih yang sudah dicincang dari 12 siung bawang putih Nah kita tumis dulu bawang putihnya sampai beraroma Hati-hati jangan sampai bawang putihnya itu terlalu kering ya teman-teman Nah kalau udah mulai wangi, keluar langsung masukin daun bawang Tumis bareng sebentar Sampai agak layu, pokoknya perlu dihati-hati jangan sampai terlalu kering banget Nah oke setelah seperti ini kita bisa masukin 2 sendok makan ebi yang sudah kita haluskan Nah setelah ebi masuk langsung aja kita tumis sampai bumbunya benar-benar tanak dan mateng Pokoknya matengnya itu gak perlu sampai terlalu kering banget ya teman-teman Kalau sukirannya udah wangi, udah enak, udah agak layu bisa kita masukin bahan-bahan lain Di sini mau aku tambahkan dengan cabai rawit Kalau kalian gak suka pedas untuk cabai rawitnya ini juga boleh di skip ya Oke setelah cabai rawitnya masuk sekarang aku mau tambahkan dengan kecap manis Penambahan kecap manis ini kurang lebih 3-5 sendok makan Kalau gak salah aku pakainya 5 ya Pokoknya sesuaikan aja dengan selera dan kecap asinnya aku pakai 2 sendok makan Nah seperti ini setelah itu langsung aja kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur Dan jangan lupa buat diicip dan dikoreksi rasa Kalau misalnya ini kurang gurih menurut kalian Boleh tambah pakai kaldu jamur ya Nah ini masuknya sebentar aja Gak perlu sampai terlalu menyusut atau terlalu kental Kalau udah seperti ini matikan api kompor dan sisihkan Sekarang kita tata telurnya Oke ini tata telurnya ke atas piring kayak gini Lakukan semuanya hingga selesai Kalau telurnya sudah selesai ditata Langsung aja kita siram pakai kuah kecap pontianak tadi yang sudah selesai kita bikin Nah oke teman-teman setelah seperti ini langsung aja siap dihidangkan Simple kan bikinnya Nah ini dia ya teman-teman hasilnya Telur kecap ala pontianak Udah selesai aku bikin Ini rasanya beneran enak banget Kalian wajib banget buat cobain resep satu ini di rumah Oke teman-teman segini dulu video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like, komen, dan juga subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya